Intro Assalamualaikum Welcome back to my channel Yeay Nah teman-teman di video kali ini Aku ingin berbagi tips Gimana caranya untuk memasok kolang kaling Sebagai camilan sehat Nah teman-teman tau gak sih Manfaat kolang kaling itu banyak banget ya Salah satu dan salah duanya adalah Membantu untuk Mengurangi dan Meredakan rasa nyari sendi Dan tulang Kemudian bisa membantu untuk Mencegah osteoporosis loh Nah teman-teman daripada jajan Yang gak jelas mending kita bikin camilan Sehat aja yuk Tuh banyak manfaatnya Dan cantik menarikan Oke langsung aja simak videonya ya Semoga video ini bermanfaat Tonton sampai habis ya Langsung yuk kita masak Oke teman-teman Jadi ini adalah bahan-bahan Yang aku pake ya Simple aja Jadi ini ada kolang kaling Ini kolang kalinya ya Kemudian ini ada Pewarna makanan Nanti pakenya dikit aja Untuk biar lebih menarik aja Terus kemudian Ini aku pake gula diet Ini aku karena sedang diet Dan mengurangi gula Jadi aku pake gula diet ya Ini bebas Mau merek apa aja Terserah Karena aku ada stoknya ini Aku pake yang ini ya Kemudian sama daun pandan Biar harum Aromanya lebih segar Oke langsung mari kita masak Untuk menghemat waktu Kita nyalain dulu kompornya Kita rebus air Sampai mendidih ya guys Sambil ini mendidih Kita langsung cuci Bersih kolang kalinya Oke guys Kemudian kita cuci kolang kalinya Sampai bersih ya Di air mengalir Supaya lendir-lendir dari kolang kalinya ini Hilang Karena kan biasanya Kalau kita beli Itu kan masih suka berlendir ya Nah kita cuci Kita bilas Dengan airnya Nah airnya kan sudah mendidih guys Masukkan kolang kalinya Ini untuk yang pertama ya Kita rebus dulu Sekitar 5-7 menit Oke guys Sudah 5 menit Kita matikan kompornya Kemudian kita buang dulu Air dari rebusan kolang kalinya Yang pertama ya Buang air rebusan yang pertama ya guys Kita saring Kemudian kita rebus air yang baru lagi Oke guys Dan ini sudah mendidih Kemudian masukkan lagi kolang kalinya Nah kita rebus lagi ya guys Teman dan sekedar info aja ya Untuk ibu-ibu yang mengalami rasa linu pada lutut Pada sendi-sendi Itu bisa salah satunya dengan cara meminum air rebusan dari kolang kalinya ini Untuk air yang kedua ya Untuk air ini Insya Allah Atas izin Allah Insya Allah ya Itu bisa membantu untuk meredakan rasa nyari lutut itu Jika dikonsumsi secara rutin ya Lanjut Kemudian masukkan Ini gulanya Ini aku cukup pakai satu aja ya guys Karena segini aja sih barangnya Aduk-aduk Kemudian Aku mau masukkan pandannya Ini boleh dipotong-potong digunting-gunting Kalau aku Aku Simpul ya Kemudian tetesin pakai pewarna Ini secukupnya aja Dikit aja Paling cuma satu atau dua tetes Sudah Ini warnanya bebas Teman-teman Mau kasih warna apa Sesuai selera aja ya Dan aku Pakai warna Pewarna makanannya Yang merek Kupuk-kupuk Oke deh Tinggal direbus aja Sampai warnanya ini Menyatu dengan kolang kalinya Oke teman-teman Karena ini airnya udah mulai menyusut Berkurang ya Karena proses perebusan Dan kemudian Warnanya ini juga udah merasap Ke kolang kalinya Ini juga udah empuk guys Nah langsung aja Kita matikan kompor Dan tinggal kita sajikan Oke guys Tinggal kita plating aja Kita ambil kolang kalinya aja ya Warnanya Merah meronang Ini camilan yang sehat ya guys Gak usah jajan yang aneh-aneh Udah beli Yang sehat-sehat aja Karena Sehat itu mahal Kita bakal Bisa ngerasain sehat itu mahal Ketika kita sakit guys Yep Tinggal dipercantik aja Kita kasih aksesoris Daun pandan ya Biar makin cantik Oke teman-teman Jangan lupa Like, comment And subscribe Channel aku ini ya Semoga bermanfaat Dan Semoga aku makin semangat Untuk bikin video-video lainnya Jangan lupa subscribe